Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel Jendal Rilu Hidayat Pertama-tama saya ucapkan selamat dari Raya Ikul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Untuk teman-teman yang merayakan Mohon maaf untuk segala keserayaan yang disengaja maupun tidak disengaja Kali ini saya akan membagikan perkembangan Pak Fai Hidroponik NFP Di sini, di video ini akan saya ulas mengenai Cara menanam Pak Fai Hidroponik semai sampai panen Terutama nanti akan saya bahas mengenai Cara perawatan dan perkembangan dari Pak Fai Hidroponik ini Simak terus videonya Benih Pak Fai Hidroponik Benih Pak Fai Hidroponik ini saya semai menggunakan media semai rockwool Rockwoolnya saya potong menjadi bagian kecil-kecil Tapi tidak sampai terpisah Agar rockwool ini terjaga kelembabannya Ini hasil semai untuk Pak Choy usia 5HS Sudah muncul 3 daun ya teman-teman Hasil semai Pak Choy ini Saya pindah ke instalasi hidroponik sistem NFT Saat semai Pak Choy ini berusia 7HS Saat semai Pak Choy ini sudah muncul daun keempat ya teman-teman Netpot yang saya gunakan berukuran 4,4 cm Di sini saya pindah tanam ke instalasi hidroponik sistem NFT Dengan paralon berukuran 2 inci Hasil semai Pak Choy ini sudah saya masukkan semua ke dalam netpot Kemudian akan saya pindahkan ke instalasi hidroponik sistem NFT Ini adalah instalasi hidroponik sistem NFT yang sudah saya buat sebelumnya Semua netpot sudah saya masukkan ke dalam lubang tanam Untuk pembuatan instalasi hidroponik sistem NFT ini Bisa dilihat di video saya sebelumnya Linknya ada di atas Nanti akan saya cantumkan di deskripsi Perkembangan Pak Choy hidroponik NFT Ini adalah tanaman Pak Choy hidroponik Yang sudah berumur 10 HST Ini sudah muncul tunas-tunas baru Daunnya sudah mulai banyak Untuk batangnya masih kecil Dan ini ada beberapa Untuk semai Pak Choy yang gagal tumbuh Ini kemarin karena saya tinggal Ternyata akarnya tidak terkena air Dan akhirnya rock woolnya mengering Sehingga tanaman Pak Choynya Juga ikut layu dan mati Usia tanaman Pak Choy hidroponik NFT Menginjak 13 HST Atau 13 hari setelah tanam Daunnya sudah besar Dan akarnya juga sudah mulai panjang Dan batangnya juga sudah mulai agak besar Saya akan cek untuk keadaan air nutrisi Ternyata airnya tinggal sedikit ya teman-teman Ini harusnya saat usia 10 HST Air nutrisi ini sudah ditambahkan ya teman-teman Ini akan saya tambahkan dulu Air baku atau air biasa Kedalam tandon atau kedalam ember Kemudian untuk kepekatannya Akan saya sesuaikan lagi Dengan kebutuhan Dan tanaman Pak Choy Setelah air baku ditambahkan Kita ukur dulu berapa ppmnya Di sini hanya sekitar 600 ppm ya teman-teman Saya akan tambahkan menjadi kurang lebih 1200 ppm Saat penggantian air nutrisi Untuk pompanya dimatikan dulu ya teman-teman Agar air semua kembali turun ke dalam ember atau tandon nutrisi Setelah selesai dan ditambahkan untuk nutrisi abemixnya Pompanya baru dinyalakan lagi Usia Pak Choy Hidroponik NFT Menginjak 18 HST Ini daunnya sudah mulai lebar-lebar Batangnya sudah mulai membesar Ini terlihat rimbun ya teman-teman Segar-segar ya teman-teman Kita akan lihat akarnya Ini akarnya sudah panjang Dan satu sama lain dengan Tanaman Pak Choy ini Akarnya saling berkaitan Jadi agak susah untuk Ditarik atau dicabut ya teman-teman Ini akarnya sangat panjang sekali Jika teman-teman Sempat untuk Memotong akarnya Bisa dipotong agar tidak menyumbat Aliran air nutrisi di Pipa hidroponik ini Ini yang bawah juga sama Agak susah ditariknya Tunas-tunas baru juga masih muncul Dan ini airnya mengalir tipis ya teman-teman Di instalasi ini Walaupun akarnya sudah panjang Dan Agak penuh di Paralon Tapi airnya tidak akan tumpah ya teman-teman Kenapa? Karena air di instalasi ini Mengalirnya Sangat tipis Jadi tidak akan Meluber atau Tumpah keluar dari Paralon ini Airnya masih bisa Mengalir Melalui selah-selah akar Dan merata Ke seluruh tanaman Pak Choy ini Di dalam Paralon terlihat Berlumut ya teman-teman Hal ini disebabkan Ada lubang tanam Atau netpot Yang tidak terisi tanaman Sehingga Sinar matahari Langsung mengenai air Di dalam Paralon Dan menyebabkan Tumbuh lumut Untuk mengatasi hal ini Teman-teman bisa Menutup lubang tanam Yang tidak terisi tanaman Dengan potongan Paralon Atau dengan penutup lainnya Selain itu Kita juga harus Rajin melihat Atau mengecek Tanaman kita Apakah ada Ulat Atau hama pengganggu Di tanaman hidroponik Yang kita tanam Ini Pak Choy hidroponik NFT Usia 22 HST Ini penampakan saat siang hari Saat Pak Choy terkena Sinar matahari langsung Ya teman-teman Untuk instalasi hidroponiknya ini Menghadap ke timur Jadi saat pagi Langsung terkena sinar matahari Ya teman-teman Usia Pak Choy hidroponik NFT 24 HST Semakin lebat Untuk daunnya Untuk ukuran Pak Choy Segini Sudah bisa dikonsumsi Ya teman-teman Ini terlihat daunnya Sangat bersih Alhamdulillah Tidak terkena serangan Hama Untuk tanaman Pak Choy Sangat rentan Terkena serangan Hama Antara lain Hama leaf miner Atau telur dari Lalat buah Ini biasanya Menyerang daun Hama ini juga Sering disebut dengan Hama penggorok daun Nanti akan timbul Garis-garis putih Di daun Lama-lama Akan membuat daun Menjadi layu Dan akhirnya mati Untuk pencegahan Hama Di Tanaman Pak Choy Ini Teman-teman bisa Menggunakan Pestisida nabati Atau Atau ramuan organik Seperti ekstrak bawang putih Yang direndam dengan air Kemudian Disemprotkan ke Daun dan batang Dari Pak Choy Untuk cara pembuatannya Bisa dilihat Di video saya yang ini Nanti akan saya Tulis linknya Di deskripsi Selain itu Teman-teman juga bisa Menggunakan Perangkap lalat buah Atau perangkap lalat Seperti menggunakan Yellow trap Saya juga sudah Membagikan video Mengenai cara Pembuatan Yellow trap Atau perangkap lalat buah Linknya ada di atas Nanti akan saya cantumkan Di deskripsi Paksa hidroponik ini Akan saya Panen Beberapa hari lagi Nanti akan saya Share hasilnya Dan bagaimana Cara pengemasannya Agar Sayur hidroponik ini Tetap segar Untuk teman-teman Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Masih banyak Untuk Tips-tips hidroponik Yang akan saya share Di channel Janurina Hidayat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton